Intro Jauh-jauh ke Jepang, ternyata Nagita Slavina cuma pengen hal ini, Sultan memang beda. Dikutip dari Hear Story Bekasi, Kehidupan pribadi Nagita Slavina seringkali mencuri perhatian publik, wanita yang akrab di sapa gigi ini diketahui tangga berada di Jepang. Istri Raffi Ahmad tersebut memboyong dua anaknya bersama para pengasuh asisten hingga selebgram Keanu, Fadil Jaidi, dan Al-Sat Ahmad dalam perjalanannya kali ini. Menariknya, ada alasan khusus di balik perjalanannya kali ini, yang untuk sebagian orang terasa mewah juga tak masuk akal. Pasalnya, Nagita Slavina sengaja mengajak rombongan ke Jepang hanya untuk kulineran. Hal ini terungkap dalam Instagram story Fadil Jaidi baru-baru ini, yang membeberkan alasan wanita 35 tahun tersebut, mengajaknya ke negeri Sakura. Saat itu, selebgram berdarah Arab ini bertanya tentang tujuan Nagita sesampainya di Jepang. Kak Gigi, lu ke Jepang mau kemana sih kalau boleh tahu? Tanya Fadil. Fadil pun menirukan Nagita Slavina saat menjawab pertanyaannya tersebut. Enggak, gue cuma pengen makan-makan aja, sedep katanya. Tutur Fadil Jaidi menirukannya. Mendengar hal tersebut, Nagita langsung salah tingkah. Ia tampak malu dan takut dinilai sombong oleh banyak orang. Enggak, maksud gue bukan gitu. Lu jangan bikin gosip yang enggak-enggak ya. Jawab istri Raffi Ahmad sambil tersenyum. Dalam beberapa Instagram story-nya selama di Jepang, Nagita Slavina memang terlihat keluar masuk restoran. Baik kelas kaki lima hingga bintang lima selama di Jepang. Dari pasar lanjut mal. Nagita seru banget pokoknya ikutin BM-nya. Banyak maunya nih ibu gigi tulis Keanu. Bahkan gigi sapaan akrab Nagita Slavina sudah bersiap dari Indonesia memesan tempat makan yang akan mereka kunjungi sejak jauh-jauh hari. Karena restoran yang akan ia kunjungi sangat ramai pengunjung. Selain itu tentu saja, untuk memenuhi ngidam Nagita Slavina ini, kocek yang dikeluarkannya sangatlah tidak sedikit. Bahkan ada daging sapi yang dijual selembar 500 ribu yang mereka cicipi. Ada pula melon 1,000,000 per buah. Gigi juga terlihat penasaran dengan manga yang dijual 2,000,000 per buah. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Supaya kalian tak tinggalan berita artis tanah air Indonesia.